Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Allah yang penuh hikmat Allah yang maha kuasa Alpha Omega Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Yaitu Yesus Kristus Saya pendeta Henry Tan Dianta Master of Bibliology Study Saya menerima kesaksian dari seseorang ya Saya akan membuat judulnya begini Puluhan tahun ditipu romo dan pendeta Puluhan tahun pak saya itu ditipu romo dan pendeta Kenapa saya sebut romo dan pendeta Ya supaya mewakili secara general Kalau yang membuat kesaksian ini sih ditipu romo Masuk romo nipu sih pak Nah ini dia Mayoritas orang yang mengaku dirinya Kristen Baik katolik maupun protestan Baik katolik maupun protestan maupun karismatik Tidak sadar puluhan tahun ditipu romo kamu pendeta kamu Ya Jadi bapak ini bersaksi Pak Saya itu baru tahu bahwa Yesus itu Allah Allah yang benar Satu-satunya yang harus disembah itu Yesus Udah sejak dulu pak Iya pak kami itu baru tahu Ketika Yesus naik ke surga itu Sebagai kembali Sebagai satu-satunya Allah Makanya Yesus bergelar Alpha Omega Dulu pun yang disembah Nabi Musa Disembah oleh Abraham Juga Yesus Benar pak Sekarang pun Yesus adalah satu-satunya Allah Saya baru tahu pak Puluhan tahun saya ditipu romo saya Kata romo Allah itu bapak katanya Bagi orang Jawa Allah itu gusti Gusti ya Kalau Anda suka di Jawa itu gusti Kalau orang Yahudi Nyebut Allahnya itu bapak Bapak kami satu yaitu Allah Engkau Tuhan Tuhan Allah Engkau lah bapak kami Namamu adalah penebus kami Yesaya 63 ayat 16 Bapak kami satu yaitu Allah Yohanes 8 ayat 41 Israel itu Menyembah Allah Tidak pernah menyembah bapak Israel memanggil Allahnya itu bapak Orang Jawa Manggil Allahnya itu gusti Gusti Allah Tapi tidak pernah menyembah bapak itu Tidak pernah ada Jadi saya itu ditipu pak Puluhan tahun Oleh romo Saya disuruh nyembah bapak pak Engkau 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 ada tuh ayat alkitab suruh nyembah bapak Engkau ada Sembahlah Allah Sembahlah Tuhan Allah Engkau ada Sembahlah bapak Engkau ada Bapak ibu saudara Termasuk Anda yang Protestan Gereja-gereja adat Di daerah-daerah Tak kasih tahu Puluhan tahun Kamu ditipu pendetamu Kamu pikir nanti Kamu masuk surga gitu Karena kamu menyembah bapamu itu Lalu Yesus Kamu posisikan Sebagai anak Yesus Cuman jadi anak Tapi kamu angkat Jadi juru selamat Kamu ditipu pendeta kamu tuh Para nasrani protestan Gereja-gereja adat Di daerah-daerah Karismatik Pentakosta Tak kasih tahu Pendetamu Nipu Senipu-nipunya Puluhan tahun Tidak pernah ada Orang yang percaya Dan nyembah bapak Masuk surga Engkau Tidak pernah ada Dulu saja Waktu Yesus masih hidup Yang bisa selamat itu Yang percaya pada Yesus Anak Tidak ada percaya Bapak masuk surga Yohanes 6 Ayat 40 Inilah kehendak Bapakku Yaitu Supaya kalian semua Percaya kepada Anak nih Percaya Kepadaku Kalian nanti Akan kubangkitkan Kok bisa pak Kan Bapak adalah Kiasan Yesus Allah Karena orang Yahudi Itu punya kebiasaan Bapak kami satu Yaitu Allah Kalau orang Jawa Gusti Kenapa Yesus Tidak bilang Aku Bapak Karena Yesus Itu untuk Semua orang Bukan hanya Untuk orang Yahudi Kalau Yesus Cuman untuk Orang Jawa Yesus bilang Aku Gusti Yesus bilang Aku Alpha Omega Tidak bilang Aku Gusti Aku Bapak Lalu kamu Ngarang Kita sembah Bapak Bapak kami Yang di surga Tidak pernah Ada Bapak Di surga Bapak Surgawi Ngarang Demi nama Bapak Ngarang Puluhan tahun Kamu ditipu Pendeta Dan romo Kamu Kamu pikir Nanti kamu Masuk surga Kamu Tertipu Kalau Mau masuk Surga Sembahlah Yesus Kristus Sebagai Satu Satunya Allah Yang benar 1 Yohanes 5 Ayat 20 Yesus Kristus Allah Yang benar Roma 16 Ayat 27 Yesus Kristus Satu Satunya Allah Yang harus Dipuja Selama Lamanya Yudas 1 Ayat 25 Allah Yang Esa Yaitu Yesus Kristus Juru Selamat Kita Segala Pujian Hormat Kemuliaan Kebanggaan Untuk Dia Untuk Yesus Kristus Allah Yang Esa Itu Juru Selamat Itu Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Ya Bapak ini Bersaksi Kami tertipu Pak Puluhan Tahun Sekarang Kami Tobat Pak Mau Menyembah Yesus Kristus Satu Satunya Allah Itu Baru Benar Umurnya Berapa Bapak Ini 60 Lebih 60 Lebih Mengambil Keputusan Untuk Terima Yesus Kristus Satu Satunya Allah Tidak Ada Allah Lain Tidak Ada Lagi Bapak Dalam Nama Yesus Tidak Ada Itu Itu Allah Tipuannya Para Pendeta Para Romo Pendeta Kamu Termasuk Yang Men-sponsori Bapak Dalam Nama Yesus Tak Kasih Tahu Sadar Tidak Sadar Sekarang Sadarlah Kamu Ditipu Pendeta Kamu Tidak Pernah Ada Bapak Di Surga Kalau Mau Selamat Sembahlah Yesus Kristus Sebagian The Only God Satu-satunya Allah yang Benar Jangan Mau Ditipu oleh Pendeta Dan Romo Kamu Sadar Sekarang Tidak Tidak Pernah Ada Penyembah Bapak Kelak Masuk Surga Tidak Pernah Ada Kalau Mau Masuk Surga Sembahlah Yesus Kristus Sebagai Apa Sebagai Juru Selamat Kalau Juru Selamat Otomatis Mutlak Allah Jadi Yesus Kristus Harus Allah Betul Sembah Dia Sebagai Satu-satunya Allah Yang benar Umur Mu Berapa Kami Hampir 65 Mau 70 Kenapa Kamu Masih Main Kubangan Kamu Sudah Tahu Yesus Kristus Satu-satunya Allah Kenapa Kamu Tolak Pilih Balik Lagi Kekubangan Seperti Anjing Kembali Kemuntahnya Babi Yang Sudah Mandi Kembali Kekubangannya Kamu Harimu Tinggal Ngetung 6 7 6 8 Habis Itu Ajal Menjemput Kenapa Kamu Masih Suka Main Di Kubangan HTD Kamu Maki Maki Berani Maki Maki HTD Begitu Begitu Anda Sadar Kenapa Tidak Berani Balik Lagi Harus Berani Pak HTD Saya Salah Kemarin Saya Disesatkan Oleh Pendeta Yang Mengatakan Bahwa Iblis Membuahi Hawa Kami Kami Jadi Anggota Pendeta Itu Pak Pendeta Yang Penuh Tulang Manulang Kenapa Kamu Jadi Anggota Dia Terus Kamu Rela Maki Maki HTD HTD Yang Memberitakan Kebenaran Alkitab Yang Selama Ini Sudah Kamu Sadari Benar Dan Tidak Bisa Dibantah Bahwa Yesus Kristus Satu Satunya Allah Terus Kenapa Kamu Ikut Pendeta Penuh Tulang Manulang Ketika Kamu Sadar Kamu Tidak Berani Balik Lagi Malu Sama HTD Maki Maki Berani Umur Mudah Berapa Hampir 70 Tinggal Menghitung Hari 65 Masih Seneng Main Kubangan Astag Virullah Binasa Kamu Ya Bapak Ibu Sudara Jangan Mau Ditipu Oleh Pendeta Iya Pak Kami Puluhan Tahun Selama Ini Kami Bapak Dalam Nama Yesus Kami Nanti Tidak Masuk Surga Enggak Enggak Selamat Pasti Tidak Selamat Bohong Kalau Bilang Meskipun Kita Ini Percaya Bapak Dalam Nama Yesus Kita Masuk Surga Pret Kamu Ditipu Oleh Pendeta Kamu Oleh Romo Kamu Puluhan Tahun Kalau Mau Selamat Sembah Yesus Kristus Satu Satunya Allah Jangan Mau Puluhan Tahun Ditipu Pendeta Romo Demi Kemurahan Allah Bapak Ibu Saudara Ikut Sekolah Alkitab Supaya Anda Tahu Pak Kami Mau Ikut Sekolah Alkitab Supaya Main Main Kubangan Padahal Umur Sudah Hampir 70 Tahun Tinggal Menghitung Hari Sudah Tue Masih Suka Main Kubangan HTD Kamu Maki Maki Giliran Ternyata HTD Bener Mestinya Berani Minta Maaf Pak HTD Minta Maaf Pak Aku Balik Lagi Pak Nyerah Selama Ini Kami Mengikuti Pendeta Penuh Tulang Manulang Mestinya Begitu Baik Bapak Ibu Saudara Jangan Mau Ya Dan Sekarang Harus Sadar Puluhan Tahun Ditipu Oleh Pendeta Dan Romo Tipuannya Luar Biasa Kamu Dikira Nanti Masuk Surga Itu Tipuan Luar Biasa Bohong Besar Penyembah Bapak Tidak Pernah Ada Yang Masuk Surga Tidak Ada Ayat Alkitab Satupun Yang Mengatakan Menyembah Bapak Masuk Surga Apalagi Menghina Dinakan Yesus Kristus Yang Allah Malah Kamu Hina Dinakan Cuman Jadi Putra Cuman Jadi Anak Lalu Kamu Dibue Dijanjikan Surga Oleh Pendeta Kamu Oleh Romo Kamu Prat Belgedes Itu Tipuan Pendeta Kamu Tipuan Romo Kamu Yang Benar Adalah Keselamatan Di bawah Kolong Langit Ini Hanya Ada Di dalam Nama Yesus Kristus Sebagai Apa Sebagai Satu Satunya Penguasa Satu Satunya Allah Satu Satunya Yang harus Kamu Sembah Disurga Disurga Yesus Sebab Disurga Gak Ada Bapamu Itu Gak Ada Yang Ada Yesus Tok Disurga Itu Ikut Sekolah Alkitab Supaya Bapak Ibu Sudara Tahu Hal Seperti Ini Ya Ikut Sekolah Alkitab Terus Nanti Kita Akan Mulai Tour Tour Ke Daerah Daerah Untuk Cari Tanah Ya Saya Kan Keliling Nanti Siapin Kendaraannya Dulu Kendaraan Untuk Keliling Keliling Jawa Sumatera Begitu Berbulan Bulan Untuk Cari Tanah Untuk Membuat Gedung Pertemuan Umum Itu Misi Kita Tunggu Tanggal Mainnya Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu Satunya Allah Yang Benar Allah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Haleluya Amin